Selanjutnya pemirsa perusahaan umum daerah Toyawening Solo gelar sholat istiqoh meminta hujan di halaman kantor pusat Toyawening di Karangasem, Banjarsari, Solo. Sholat diikuti oleh seluruh karyawan PDAM. Kegiatan sholat istiqoh tersebut dibipin oleh Kiai Haji Ahmad Alim Nurwahid. Kegiatan sholat ini diikuti oleh seluruh karyawan PDAM Toyawening, Surakarta. Usai pelaksanaan sholat, acara dilanjutkan dengan pembacaan doa. Untuk meminta datangnya hujan. Direktur teknis PDAM Toyawening, Triatmojo, mengatakan musim kemarau yang panjang menjadikan debita air di sungai Bengawan Solo berkurang. Hal ini mengurai pasukan air baku dari PDAM. Minimnya air baku tersebut berdampak pada penjemaran air di das Bengawan Solo yang ada di Jawa Timur. Salah satuan penjemaran limba alkohol dari kaosan industri etanol di Sukoharjo. Untuk memberikan rahmat berupa hujan, khususnya di wilayah Kasiran Surakarta, baik itu di daerah atas, di daerah Honogiri, di daerah Kalanganyar, daerah Klaten, Beolali, dan Surakarjo. Selain sholat istisko, kantor PDAM Toyawening juga menggelar tumpengan sebagai bentuk sedekah kepada sesama. Arasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.